Halo semuanya, kembali lagi di channel Drawing by Vivitan Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe Nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video baru Saiz kertas yang saya gunakan adalah bersaiz A4 Sedangkan sepidol yang saya gunakan sekarang adalah sepidol Faber-Castle Jadi saya mau menggambarnya tanpa sekesan Nah disini saya hanya menggambar yang sederhana saja Yaitu seorang gadis sedang duduk menimati pemandangan halam Ada bunga, ada kelinci, ada kupu-kupu, ada burung Nah itu saja yang simple saja Oke teman-teman, enjoy saja video kali ini Terima kasih telah menonton! 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 garis dan tip x yang saya gunakan seperti biasa adalah tip x kenko kalian bisa gunakan merek lain terserah ya mau merek apa saya menggunakan kuas yang saiznya 2,5 inci untuk menyapu remahan oil pastel yang suka keluar pada saat kita mengwanain agar gambarnya tidak kotor kita boleh mengalas setelah kita menggunakan tisu oke ini kan oil pastelnya 12 warna jadi warnanya sangat terbatas kita harus pintar mengeblend warna atau mencampur warna saya sering menggunakan warna putih agar warnanya satu tone lebih terang jadi kalau merah kita campur dengan putih jadinya pink jadi kita pandai-pandai aja mencampur warna supaya tercipta warna lainnya nah fungsi pena putih ini adalah untuk memberikan efek sparkling pada mata supaya terlihat lebih bagus dan terlihat seperti enit selamat menikmati 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 supaya makin cantik kita juga menghias bagian bingkai nah tadi kan sudah saya gambar bagian bingkai dengan pola bunga tinggal mewarnai nah fungsi bingkai ini selain mempercantik juga bisa menutupi kesalahan jika kita warnanya tadi keluar garis sehingga pada bagian bingkai bisa menutupi yang keluar garis itu sehingga gambar kita terlihat lebih rapi asalkan bagian warna bingkai diwarnai lebih gelap daripada gambar yang tadi yang ada keluar garisnya sehingga warnanya bisa menutupi warna yang keluar garis saya gunakan pencet 8b untuk menyebalkan garis selamat menikmati selamat menikmati nah fungsi penakmas adalah untuk memberikan pola pada pakaian agar terlihat lebih cantik dan fungsi dari penakmas silver adalah agar membuat gambar terlihat lebih sparkling so guys bagaimana menurut kalian apakah kalian suka dengan gambar ini jika kalian suka please klik like dan share ke media sosial yang kalian punya sampai ketemu di video selanjutnya thanks for watching bye bye